Suami pedangdut Lesti Kejora yakni Rizki Bilar akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dukaan KDRT. Rizki Bilar dinaikkan statusnya sebagai tersangka selesai menjalani pemeriksaan pada Rabu 20 Oktober 2022 siang di Polres Metro Caharta Selatan. Lebih lanjut, pihak kepolisian menyampaikan bahwa penyidik akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Rizki Bilar yang sudah berstatus sebagai tersangka. Namun tampaknya pemeriksaan itu dibatalkan lantaran Bilar disirahatkan setelah sebelumnya diperiksa selama kurang lebih 9 jam. Dengan begitu, Rizki Bilar dikabarkan menginap satu malam di Polres Metro Caharta Selatan. Hal itu disampaikan oleh Hotmasi Tompul yang kini didapuk menjadi kuasa hukum Rizki Bilar. Setelah kliennya ditetapkan sebagai tersangka, Hotmasi Tompul mengatakan pihaknya akan mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Diberitakan sebelumnya, Rizki Bilar resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dukaan KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora. Hal itu disampaikan oleh Kabupaten Humas Pol dan Metro Cahaya Kompis Pol Indra Zulpan, Sousai Bilar menjalani pemeriksaan sejak pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Penetapan status tersangka Rizki Bilar itu berdasarkan hasil pemeriksaan dari para saksi-saksi, hasil visum Lesti Kejora, dan sejumlah bukti pendukung lainnya. Dengan penetapan sebagai tersangka, Rizki Bilar terancam hukuman 5 tahun penjara sesuai pasal yang disangkakan yang di pasal 44 ayat 1 terkait kekerasan.